Intro Rumah Sakit Darurat Jalan Indrapura, Surabaya selasa siang memulangkan 45 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Sebelum dipulangkan, pasien terlebih dahulu diwajibkan mengikuti senam bersama untuk menguatkan imun tubuh. Yang dimimpin langsung dokter relawan spesialis paru yang mengenakan pakaian AP dilengkap. Sebanyak 45 pasien terpapar virus corona atau COVID-19 selasa siang dinyatakan sembuh oleh tim dokter rumah sakit Darurat Jalan Indrapura, Surabaya. Mereka dinyatakan sembuh setelah 14 hari menjalani isolasi, serta melewati proses 3 kali swab PCR. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, para pasien juga diwajibkan untuk mengikuti senam bersama untuk menguatkan imun tubuh. Yang dipimpin langsung dua dokter relawan spesialis paru yang mengenakan AP dilengkap. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Darurat Indrapura, Surabaya, Dr. Erwin Asta, menegaskan hari ini pihaknya kembali memulangkan 45 pasien sembuh COVID-19. Dari jumlah awal yang dirawat sekitar 95 pasien. Para pasien dipastikan sembuh setelah hasil tes swab PCR dinyatakan negatif COVID-19. Jadi pada prinsipnya kita ikut regulasi dari Kementerian Kesehatan. Artinya dengan swab satu kali negatif, ya kita bersilakan untuk rawat jalan dengan catatan ya, dengan catatan kurang lebih 10 hari sampai 14 hari nggak ada keluhan. Memang regulasi yang terbaru masih kita adaptasikan, sebetulnya 3 hari nggak ada keluhan sudah boleh untuk rawat jalan. Tapi yang kita pakai sekarang adalah swab negatif satu kali ditambah untuk memastikan secara klinis 10 hari sudah nggak ada keluhan. Tika salah satu pasien asal Monocolo, Surabaya, yang dinyatakan sembuh, pengaku lega. Setelah sebelumnya menjalani perawatan isolasi 14 hari. Tika bersama suami dan satu orang anaknya, awalnya melakukan swab mandiri dan dinyatakan positif. Kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah sakit lapangan untuk mendapatkan perawatan. Yang enak di sini, Alhamdulillah saya di sini, daripada diri lain-lain. Apa menurutnya ibu yang membedakan di sini dan di tempat lain apa? Yang membedakan pelayanan dan di sini kondusif, situasinya juga nyaman, lapangan mendukung untuk pemulihan pasien yang ada di sini. Sehat, sebenarnya 4 orang, tapi satunya yang anak laki isolasi di rumah, Alhamdulillah sudah negatif, dan saya bertiga sama suami anak. Seperti diketahui, sejak awal Juni, Rumah Sakit Darurat Indrapura telah merawat 245 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dan 192 pasien dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan. Sementara 50 pasien sampai saat ini masih mendapat perawatan intensif.